Welcome back to 912 Show Yes, kembali lagi ke 912 Show Hari ini kita bakal bahas tentang IR Nah, IR itu apa, fungsinya apa, seberapa penting IR itu Ini bagi kita-kita yang gitaris ya Jadi beberapa kali aku sempat ada beberapa orang lah yang nge-DM aku nanya Bang, IR itu apa, habis itu aku bisa dapet IR itu dari mana Kayak gitu-gitu, jadi di video ini akan kita bahas Sebenernya tadi kita udah ngetik, kemarin dingin Kemarin kita udah ngetik, tapi ternyata screen recordnya gagal Jadi, dan kemarin juga sempat kepotong-potong kan Bener Jadi, yuk kita bahas lagi sekarang yang lebih sistematis, yang lebih detail Oke, let's go Jadi, sebenernya IR itu kasarannya gini Ini, IR itu adalah capture-an atau foto dari kabinet yang ada di ruangan itu Suara gitar itu, suara gitar itu seperti ini Nah, yang kalian denger di lagu-lagu atau kalian denger di panggung Atau kalau kalian lihat di shot metal kalian main sendiri itu Yaudah, ini adalah suara gitar yang sudah jadi Dimana gitar masuk ke dalam amplifier Keluar di kabinet Nah, IR itu adalah kabinet simulator Yang kalian tidak bisa tweak Jadi, yaudah itu, ya itu tadi aku bilang Itu capture-an kondisi kabinet saat itu Speaker itu Mic itu di ruangan itu Pada saat itu Nah, kalau misalnya kita tidak pakai IR Itu suaranya seperti ini Ini tak kecilin dulu Yuk, boleh Siap-siap ya Siap-siap Tuh, agak A Au Yaudah, kayak gitu suaranya Suaranya kayak gitu Jadi, itulah suara ampli Kalau misalnya kalian langsung tancapkan ke mixer Tapi, ini jangan di coba Ampli kalau misalnya kalian tancapkan langsung ke mixer Itu suaranya akan jadi seperti itu Gimana caranya supaya tidak jadi seperti itu Kita harus tambahkan namanya kabinet simulator Nah, IR itu adalah salah satu bentuk dari kabinet simulator Nah, kabinet simulator itu sebenarnya apa sih? Kabinet simulator itu sebenarnya EQ curve Dimana EQ-nya itu sangat-sangat surgical Jadi, kalau misalnya kalian lihat sebuah EQ plugin Kita coba pakai EQ3 aja Nah, ini kalau misalnya kita zoom banget Itu Kalian kita bisa lihat ini Nah, jadi Dia bakalan kecil-kecil gini Nah, gini-gini nih Tuh Curvenya gini-gini Dan itu sangat-sangat Sangat-sangat Apa ya? Sangat-sangat Detil Sampai Kalau misalnya kalian lihat itu ya Ini apa ini? EQ apa ini? Tapi, itu yang membuat suara gitar itu menjadi Suara gitar yang seperti itu Kayak gitu Intinya kayak gitu lah Mungkin kalau misalnya kalian pengen tahu lebih jelas lagi Kalian bisa lihat video-videonya Orang-orang di Youtube ya di AV Kalian pernah jelasin juga Kayak gitu Aku cuma pengen Ngasih tahu aja seberapa penting sih sebenarnya ya IR itu Jadi Kadang-kadang orang-orang Kita yang gitaris itu Kayak meremehkan Meremehkan fungsi IR pada Sound gitar kita gitu Jadi kadang-kadang Udah lah pakai kabinet simulator di Panggung aja tuh Di AI udah ada pakai kabinet simulatornya Jadi Ya it's okay It's fine Kalau misalnya kalian cocok Monggo Tapi Dengan adanya IR ini Atau IR loader Akan membuat Hidup ini semakin mudah Benar Dan Apa ya Tone kita pun juga Lebih konsisten Betul Itu aku setuju Nanti akan kita bahas kekonsistenannya Oke Kita coba Ini Adalah Kabinet sectionnya dari Si Gojira Ini kita bisa pilih micnya Kita bisa Atur posisinya Kita bisa atur jaraknya Terus Volumenya dan fasenya Jadi kalau misalnya kita Punya dua mic Kita mau Misalnya aku mau mic yang ini Itu ke kiri Atau yang ini ke kanan gitu Bisa Ini kalau misalnya Dobler kita matiin Ini bisa nih Kayak gini gitu Nah kayak gitu Jadi Itu bisa kalian atur Kalian blend sendiri Terserah kalian mau Mau yang kayak gimana It's your choice Cuman Perbedaan jarak Perbedaan posisi Perbedaan mic Perbedaan Level Itu akan berpengaruh Sangat-sangat berpengaruh Kepada Tone gitar kalian Nah Misalnya nih Ini aku pakai ampli yang Hitam Tapi aku pengen pakai Kabinet yang ini Suaranya akan berbeda Ini juga Jadi coba Kita coba Ini defaultnya ya Coba Oke aku akan ganti Main terus aja Oke Sekarang aku akan pakai Satu mic Coba main Oke Terus aku akan Ganti micnya Main Oke Oke Jadi Kalian pindah posisi Atau pindah mic Beda kabinet Pasti beda ya Itu akan mengaruhi Suara gitar kalian Itu secara drastis banget Jadi Kayak aku pengen Suara gitarku itu Kayak speaker rusak Yaudah Bisa kan tadi Kayak Brebet-brebet gitu Sekarang coba Posisi Ayo Posisinya kita ubah Ayo Oke Kayak gitu Jadi posisi itu Semakin dia Jadi speaker itu Anatominya ada Namanya kun Nah Semakin mic itu Dekat sama kun Suaranya akan Semakin bright Semakin dia jauh Itu akan semakin Muffle Akan semakin Kependem gitu Terus distance sama Jadi Jarak Antara Ini kun ya Antara mic Dan speaker Itu Juga Berpengaruh Kayak gitu Jadi ada yang namanya 57 Ada yang namanya Axis Axis itu adalah Dia lurus Ada yang off axis Itu dia miring Jadi kalau misalnya Kita lihat ini Off axis Miring dia Jadi Itu pun Mempengaruhi Banget suaranya Jadi itu Kalian harus Consider itu Mic ada banyak Yang paling umum Ada SM57 Ada RMI 421 184 414 AKG Ribbon 121 Dan ribbon 160 Jadi Ya itu Adalah Beberapa mic Yang paling umum Yang dipakai Untuk Miking kabinet Kayak gitu Nah Nah terus Apa hubungannya ini Sama IR Nah ini Adalah sebenarnya IR Cuman dikemas Sedemikian rupa Supaya Kamu gak perlu Milih dari Satu list List File gitu Jadi Ini Dengan mic ini Posisi ini Itu adalah Satu file Misalnya aku Ubah sedikit Itu udah file yang lain Ini udah file yang lain Terus Ini Ini Itu file yang lain Tapi Mereka bikinnya Supaya Seamless Jadi perubahan Antar IR itu Dia Smooth gitu loh Seakan-akan Micnya yang gerak Padahal sebenarnya itu Ganti file aja Kayak gitu Itu adalah Apa ya Aplikasi Cara pakai Pemakaiannya Dari Yang namanya IR Di plugin Plugin Jaman sekarang Itu kayak gitu Dan kalian udah dengerin Seberapa pentingnya Kita bisa Coba lagi Dengan menggunakan Custom IR Jadi kita pakai Ya udahlah yang dari AV aja ya Nah kita sekarang Coba Custom IR ya Oke Kita pakai punya AV aja Yang paling Kita familiar Freeboy Oke Freeboy Gini aja Kita pakai Yang 5 SM57 Kita bandingkan Sama Yang Dari punyanya Si Gojiranya Oke Oke 57 posisi 1 Oke Ini juga aku Ganti 57 Oke Yuk Sekat Oke Jadi meskipun Micnya sama Tapi karena yang Direkam sama si AV itu adalah Apa ya Kabinetnya Friedman Jadi ya Yaudah Suaranya beda Dan itu Juga tergantung sama Kondisi pada saat AV merekam Kalian lihat aja sendiri Di Youtube-nya AV ada kok Itu Waktu dia Bikin IR itu Seru banget Oke Kayak gitu Sebenernya IR itu bisa dipakai Oleh Gitar akustik Gitar elektrik Dan bass Dan Tapi Sebenernya IR itu Pertama kali digunakan Untuk bikin reverb Namanya Convolution Sebenernya malah Buat reverb ya Iya Karena Misalnya gini nih Aku Suka banget sama Profile ruangannya Ruanganku ini Studio ini Aku mau Aku bisa mixing Atau aku mau Aku pengen Suara gitar Yang aku rekam Di studio Di wind studio Misalnya Itu suaranya Reverbnya sama dengan Reverb yang Di ruangan ini Aku bisa rekam Profilnya Terus Aku bisa Loot gitu Jadi Kalau misalnya kita lihat Filenya Itu seperti ini File dari Si itunya Si Apa namanya IR IR itu seperti ini Formatnya WAV ya Iya WAV Formatnya WAV Kayak gini Dan kalau di play Udah Gitu doang Tuh Tuh Kayak gitu Mungkin Ini simple Kita denger Ah ini simple banget Tapi emang Cara untuk kita capture Memang Memakan waktu sekali Memakan tenaga banget Jadi emang Ya emang Harus orang yang berpengalaman Yang Nge capture IR itu Benar Kayak gitu Apalagi ya Udah kan Maksudnya Ini perbedaannya Seperti ini Meskipun dengan ampli yang sama IR nya beda Itu beda juga Gitu Coba ini Kita kan pake Fleet Boy ya Coba pake Fleet Boy Oke Coba kita pake Yang lain lagi Marcella deh ya Marcella ya Oke Coba Ini Friedman Pede banget kan Jadi Yaudah itu Satunya Marcella Meskipun direkam Dengan mic yang sama ya Satunya Fruit Boy Eh Fruit Boy Friedman Jadi dua kabinet yang berbeda Pasti akan menghasilkan Dua suara yang berbeda Kabinet yang sama pun Misalnya Harus punya satu kabinet Aku punya satu kabinet Dengan merk yang sama Kalau misalnya kita Side by side kita rekam Itu suaranya pasti beda Gak mungkin 100% sama Karena Ada banyak sekali faktornya gitu Dari umur speaker Kualitas dari kabelnya Dari kualitas speakernya Terus Apa Mungkin ada Ketidak samaan Atau ketidak simetrisan Atau pemasangan Kayak gitu Itu sangat-sangat memungkinkan Jadi Meskipun kalian Misalnya Oh aku nemu nih Speaker Vintage 30 Di Anu Aku nemu kabinet Mesa Boogie Oversize gitu Pas Kamu mainin Ternyata jelek banget suaranya Mungkin Karena Pertama Mungkin kabinetnya Udah Rattling Atau udah Udah gak kokoh gitu Kedua Mungkin karena Speakernya udah jelek Gitu Jadi emang semua faktor itu Sangat-satat mengaruhi Apalagi dalam kondisi Miking Kamu geser Satu senti Udah beda lagi gitu Suaranya gitu Jadi Itulah seberapa pentingnya Yang namanya IR dalam gitar gitu Dalam sound gitar Coba kita pake Ambience Kita pake clean Coba Nah jadi Ada kabinet yang Dia sangat-sangat Bagus Kalo dipake hygiene Ada kabinet yang Dia kalo dipake hygiene Jelek Tapi kalo dipake Buat clean Bagus banget Ini contohnya Coba Dia cleannya clean banget tuh Tuh Clean kan Tapi begitu kita coba pake Pake ini Coba Kayak speaker pecah Bunginya kayak speaker pecah gitu Jadi Ya itu kalian Emang ampel itu penting Tapi Air itu tidak kalah pentingnya Bener Jadi Kalo misalnya kalian Main efek-efek kan Kalian main pedal boardan Kalo misalnya kalian Pengen direct Salah satu pedal Yang paling penting Yang harus kalian beli Adalah IR loader Pedal IR loader Atau kabinet simulator Kabinet simulator yang analog ada Cuman memang hasilnya Akan lebih bagus Bukan akan lebih bagus Akan lebih mudah di tweak Itu pake IR loader Karena IR loader kalian tinggal download aja Punyanya orang Ada yang gratis Banyak kalian download Ini cocok nih aku Download Tarok aja Udah Tone kalian akan konsisten Kamu mau pake quad cortex Kamu mau pake gojira Kamu pake apa Kalo misalnya IR nya sama Harusnya Tonenya akan konsisten Kayak gitu Oke Sekarang kita akan coba Di akustik Oke Ini adalah Sample sound Sample sound ya Dari lagunya Pots yang Madness Itu seperti ini Ini sebenernya bukan contoh yang ideal Cuman Ya udah Karena kita punya nya ini Why not kita pake aja Jadi ini adalah Gitar yang aku rekam Direkaman Medwi Ini Medwi yang main Waktu kita rekaman lagu Madness Dan Ini direkam dengan cara Direct Bukan todom Jadi Kanan dan kiri Kita rekam Dua Jadi kita double track gitu ya Sound nya seperti ini Oke Kayak gitu Aku gak tau ini udah ada air apa belum Tapi kalian masih bisa denger bahwa ini tuh Gitar todong Meskipun dia ada reverb nya Kayak gitu Kita akan coba Kasih IR Dimana aku kemarin beli Yang punyanya Worship Tutorial Kita pake fan read aja Nah Kita akan coba Jadi Worship Tutorial itu kemarin Sempet Jadi Jadi Worship Tutorial itu sempet Ngeluarin IR Pack Ini Aku lupa nama gitarnya apa Sebentar Ada nama gitarnya kok Kok gak ada disini Martin apa gitu Udah Tua banget Tua aku lupa Pokoknya yang jelas Suaranya menurut mereka enak Jadi mereka bikin Ada Yang namanya IR Pack nya Akustik itu Gitar akustik itu Karena kan Gitar itu di dalamnya ada ruangan nih Nah Reverb nya ruangan itu Bisa kita ambil Itu bisa jadi IR ini Nah Ini ada yang khusus Untuk piezo Jadi misalnya kita Ambil aja ini ya Kita coba Tanpa dulu Oke Ini dengan Tuh Beda Beri lagi Beri lagi Beri lagi Nah Jadi Suara gitarku yang Chord itu Itu bisa diganti Jadi suaranya Sebuah Martin Kalau misalnya kita Sayangnya kita gak ada Gitar akustik Jadi kita gak bisa nyoba ya Jadi Kalau misalnya kita bisa coba Itu akan lebih Kerasa lagi Bedanya Karena ini kan udah Proses ya Gitarnya Jadi udah aku rapiin Udah aku kasih reverb Mungkin bahkan Udah ada IR nya Tapi Ya at least kalian tau Seberapa drastis IR itu Apa ya Merubah Tone gitar kalian Kayak gitu Oke Sekarang aku akan jawab pertanyaan Dimana kita bisa mendapatkan IR Karena banyak tuh Yang ini Kalau misalnya kalian mau beli Ada banyak company yang Menjual IR itu Ada ML Sound Labs Mereka jual Habis itu ada Chop Tones Mereka jual Banyak Bahkan kalau gak salah Warship Tutorial juga jual Atau kalian bisa beli di AV Ada di Zeno Itu Kalian bisa beli Marcella Bisa beli Big Mesh Subject Zero Apalagi Dark Matter Untuk Bas Free Boy Marcella Zizo Kalian bisa beli Kalian bisa Yaudah Kalian bisa explore Sound-sound itu Atau Ini aku punya lagi Yang namanya Get Good Drums Itu Studio Kelly Seperti ini bentuknya Jadi Ini sama IR database juga Jadi Ini ada Ada 6 kabinet Dan ada 8 mic Sama Misalnya ini Massive SM57 gitu Jadi ini Udah dipilih Ini sama si Nolly Ini adalah Kabinet ini Dengan mic ini Dengan posisi yang Paling Enak Menurut dia Nah ini Kalian bisa Ubah EQ nya Bisa bright Bisa dark Atau Misalnya kalian mau Ngeblend Misalnya sama ini Dan ini Yang ini bisa kalian Pen ke kanan dan ke kiri Yang ini kalian brightin Yang ini kalian darkin Kalian bisa kayak gitu Kerana lagi Dia ada Namanya Master EQ Jadi Sama Ini adalah preset Dari Nolly Kayak Ini adalah EQ Paling enak Buat kabinet ini Atau Buat kombinasi ini Gitu ya Kayak gitu Input dan Wot kalian bisa Atur Nah Terus Selain kalian Dapet preset Kalian juga bisa Save preset nya Misalnya ini 912 gitu ya Kita bisa export Jadi Misalnya Kita rekaman nih Pake ini Ini enak nih Tone cap nya Kita bisa save Kita bisa export Buat live Kita bisa pake itu Menarik Kayak gitu Kita ada Pilihan 500 dan 1000 500 millisecond Dan 1000 millisecond Semakin panjang 1000 millisecond itu Semakin detail Semakin bagus Filenya gitu Jadi Ada dua Ada beberapa device Mungkin device-device yang lama Itu tidak bisa 1000 Jadi hanya bisa 500 Malah ada yang Dia gak bisa kalau 500 Dia maunya 1000 gitu Ada Tapi aku gak Aku gak Gak familiar Apa itu Jadi Seperti itu Itulah fungsi IR Aku harap Kalian gak bingung ya Dengan penjelasanku Kalau misalnya kalian masih bingung Kalian bisa Tanya di komen Atau kalian bisa ke Instagram kita Kamu di mana Adharis Sandroso Kalau aku di Adharis Menanda Atau di 912 Records Oke Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Kalau misalnya menurut kalian Video ini bermanfaat Kalian bisa share ke teman-teman kalian Ya sekali lagi Komen Di bawah Kita diskusi Apakah penting Air itu Atau mungkin Gak ada air-airan Kita Todong Pake kabinet Harus Full Todong Full analog Betul Jadi ya Yaudah See you next Content Bye bye